Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Tetapi, setelah tak bisa memainkan Kevin De Bruyne yang sedikit mengalami cedera, ketidakhadiran De Bruyne pun membuat Pep dihadapkan dalam kondisi yang sulit. Tapi disinilah, peran pemain pengganti seperti Juliano Varek sangat penting di mana kehadirannya berhasil menjadi kunci dari bagaimana Manchester City menaklukkan full harm di Craven Cottage. Jangan lupa seperti itu karena dia harus melakukan tanpa Kevin De Bruyne yang sedikit mengalami cedera, ketidakhadiran De Bruyne yang sedikit mengalami cedera, ketidakhadiran De Bruyne yang sedikit mengalami cedera. Hingga reaksi Pep sebelum lagi menunjukkan rasa cukup bingung saat harus bermain tanpa Kevin De Bruyne, menunjukkan jika perjalanan City untuk menjuari Liga Primer Inggris bukanlah hal yang mudah. Dan itulah yang kembali terlihat malam tadi ketika City disulitkan oleh tim tuan rumah full harm di lapangan. Berwain tanpa pemain kuncinya seperti Kevin De Bruyne memang akan selalu memberikan dampak yang cukup signifikan, terlebih jika kita melihat peran De Bruyne di sepanjang musim ini. Tapi beruntung, Pep punya pengganti yang tak kalah spesial ketika Julian Alvarez, malam ini berhasil menjadi penentu dari skuad Manchester City di kandang full harm. Ya, bermain menghadapi full harm yang tampil dengan semangat juang tinggi. Skuad Manchester City memang menguasai pertandingan di sepanjang 90 menit, tapi meski begitu, full harm bukan tanpa perlawanan. Usai halan menciptakan gol cepat melalui penalti di menit ketiga, full harm berhasil membalas 10 menit setelahnya melalui Carlos Vinicius. Tapi beruntung, disini Alvarez menunjukkan peran kuncinya sebagai pengganti Kevin De Bruyne. Pemain yang bermain di belakang halan tersebut berhasil tampil impresif di mana akhirnya, melalui sebuah tembakan jarak jauh, dirinya berhasil melepaskan tembakan sempurna yang tak mampu dihentikan Brent Leno malam tadi. Dalam pertandingan di Graven Cottage sendiri, skuad Manchester City akhirnya bisa mengalahkan full harm meski dengan skor ketat 2-1. Tapi meski begitu, City memang layak menang. Pasalnya, mereka berhasil menguasai pertandingan malam itu dengan sempurna. Dengan catatan 63% penguasaan bola, 12 tembakan dengan 9 on target. Mereka unggul mutlak dari full harm yang hanya bisa membuat 4 tembakan dengan 1 on target. Sementara itu, berbicara soal man of the match malam tadi, Julian Alvarez. Pengganti di Graven Dobrin ini tercatat berhasil tampil impresif dengan 41 senuhan dengan bola, 1 kepas, 3 tembakan dengan 2 diantaranya on target, dan 1 menjadi go. Setelah juara dunia, sekarang Wall City ke puncak. Ya, meskipun awalnya tak memiliki peran utama di skuad Argentina, penampilannya yang menawan pada akhirnya membuat Hiao menjadi pilihan utama menggantikan Lautaro di skuad inti Argentina. Yang kemudian, mengantarkan mereka untuk menjadi juara World Cup Qatar. Begitupun di skuad Manchester City. Meskipun lebih sering bermain sebagai pemain pengganti, atau masuk saat pemain kunci mereka mengalami masalah. Alvarez selalu dan terus menunjukkan betapa besar dampaknya untuk skuad Manchester City, gimana terbaru. Lewat satu goal yang ia ciptakan ke gawang Fulham, ia berhasil membuat skuad Manchester City akhirnya menggeser asal-hal sebagai pemuncak kelasmen Liga Primer Inggris malam tadi. Di masa depan, Haaland, Kevin Rubin, dan Alvarez bermain bersama. Ya, meskipun tak bermain sebanyak Erling Brokolan, di musim perdanaannya ini, Julon Alvarez telah tercatat berhasil menciptakan 15 goal. Kemampuan itulah yang kemudian membuat orang bertanya, seperti apakah mentalitas dari seorang Julon Alvarez? Dimana hal itu kemudian dijawab dengan menilai jika ada sesuatu yang unik dari Julon Alvarez. Yang kemudian membuat ia yakin, di masa depan akan berusaha untuk memainkan hawan Kevin Rubin dan Alvarez bersamaan. Jangan, jika kamu bermain di masa depan, untuk membuat sebuah walaupun kemuritanya, kamu tahu ada 1.000 milion ekseptional pemain. Dan kamu bisa bermain di sana adalah karena dia ada sesuatu yang unik. Tapi ini membantu saya untuk memahami bahwa mungkin mungkin dalam masa depan ada sesuatu yang membuat mereka berhasil, dengan Kevin dan dengan kevin. karena terutama di permainan seperti bermain 5 di belakang memiliki bola di belakang 3 poin yang mereka dapatkan di kandang Fulham membuat squad Manchester City berhasil mendapatkan 76 poin menunggu 1 poin dari Arsenal dengan 75 poin menariknya City masih bisa menjauhkan diri dari squad Arsenal mengingat mereka juga memiliki 1 pertandingan sisa di tangan ya kembali berbicara soal Julian Alvarez seperti sudah dijelaskan tadi dengan tambahan 1 gol yang berhasil diaciptakan Alvarez kini telah memiliki 15 gol dan 5 asis di musim perdananya bersama squad City jumlah itu jelas telah membuktikan betapa unik dan fenomenal pemain Argentina satu ini tanpa harus selalu bermain penuh yang berhasil memberikan kontribusi penting bagi squad Pep Guardiola termasuk gol-gol yang sangat berarti bagi Manchester City ya jadi itulah cerita dari bagaimana sosok Julian Alvarez berhasil membantu Manchester City untuk menggusur Arsenal dari tahta pemencak kelasmen IBL sementara selamat menikmati